Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded, saya munculin disini ya, dari Fatah Abdillah 48, ini masih fresh nih, waktu saya buka langsung, wah ini menarik, langsung kita jadiin konten ya. Jadi dia tanya, berarti storytelling itu kayak content writing ya gue ya, oke, jadi kalau misalkan kamu disini juga bingung gitu kan, apa sih bedanya content writing dengan storytelling, di video kita yang lain kan kita udah jelasin ya, bedanya content writing sama copywriting apa, nanti teman-teman bisa cek. Tapi saya kan disini bahas teman-teman, apa sih bedanya content writing sama storytelling ya, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Show Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih bedanya storytelling dengan content writing ya, jadi perbedanya apa, kalau definisinya teman-teman udah pernah kita bahas ya, tapi saya coba akan share teman-teman di layar laptop saya, misalkan kalau saya ketik ya, storytelling ya, jadi storytelling kalau menurut Wikipedia sendiri teman-teman, storytelling itu kan bercerita atau mendonging ya, jadi aktivitas teman-teman untuk menyampaikan sesuatu kepada penyimak dalam sebuah cerita ya, sementara kalau content writing teman-teman, ada nggak ya content writing ya, content writing itu aktivitas menulis konten teman-teman ya, bentar saya coba content writing, content writing adalah, content writing itu aktivitas menulis konten yang mana kita udah sempat bahas di video yang sebelumnya teman-teman, tapi di video kali ini saya akan lebih tekankan apa sih bedanya content writing sama storytelling ya, saya nggak nyiapkan slide teman-teman, saya akan coba otak atik ya, saya akan nanti tulis poin-poinnya itu perbedaannya apa ya, jadi teman-teman ini satu content writing ya, yang saya apa, buatin minta CGBT untuk buat ya, jadi saya misalkan untuk kampanye-nya adalah tempat sampah gitu kan ya, jadi tempat sampah di sini, misalkan judulnya, mengelola sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, jadi ada pendahuluannya, tempat sampah adalah salah satu aspek apa, terus pentingnya tempat sampah, peran masyarakat dalam mengelola sampah, dan inisiatif, nah teman-teman bisa baca nih artikelnya di sini ya, jadi teman-teman, poin yang pertama, perbedaan content writing dengan storytelling apa, nanti saya juga share apa, contoh content writing itu apa, storytelling itu kayak gimana ya, untuk tempat sampah ya, jadi content writing, itu biasanya isinya informasi, 5W1H ya, jadi kalau teman-teman tahu kayak 5W1H kan kayak, what, when, where, why, semahal ya, jadi ada itu apa, ada bagian-bagiannya tuh, kayak apa nih, misalkan what-nya apa, oh what-nya tentang mengelola sampah gitu kan ya, kenapa tempat sampah penting, why, terus where, where itu biasanya kayak, contohnya di sini misalkan, where-nya ada nggak ya, where-nya nggak ada kayaknya ya, misalkan where-nya itu, dimana sih kita, apa, dimana sih kita itu meletakkan tempat sampah yang baik, contohnya kayak gitu, when misalkan, kapan kita harus buang sampah, terus, what, where, when, who, why, who, who ini ya, apa, siapa, siapa yang sebaiknya, apa, mengatur sampahnya gitu kan, itu kan dari kita, kalau who-nya ya, jadi how-nya gimana, how adalah, gimana caranya kita mengelola sampah yang baik, jadi biasanya content writing itu terdiri dari 5W1H, teman-teman, oke, dan fokusnya adalah menginformasi, oke, sementara kalau kita lihat di sini storytelling, saya akan kasih contoh storytellingnya juga ya, oke, ini misalkan, storytellingnya, dengan judul, semuanya gara-gara tempat sampah, oke, nama ku Xiao, hari ini mau cerita tentang kurangnya pengetahanku, tentang pemilihan tempat sampah, kan tempat sampah ya, itu-itu aja, kan sampahnya juga sama, ngapain kita beda-bedain, ayo, kamu punya pemikiran sama seperti ini juga, saya akan coba zoom dikit ya, nah, padahal dengan kita memilih sampah yang bisa jadi ulang, dan tidak itu dapat berdampak buat jangka panjang, memang sih kelihatannya gak terlalu penting untuk jangka pendek, namun bayangkan kalau kamu punya dampak, dan ikut berkontribusi buat lingkungan, sekali lagi, ini bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita nantinya, oke, jadi kelihatannya berbedanya di sana, walaupun sama-sama tentang tempat sampah teman-teman, tapi cara kita mengomunikasikannya itu dengan cerita, ya, isinya, atau bercerita teman-teman ya, jadi boleh gak ada 5W1 hanya, boleh, tapi, kelihatan tonenya itu beda teman-teman ya, yang satu itu kayak, kita ngobrol satu arah, biasanya itu kayak kita ngobrol satu arah, kalau storytelling itu kayak dua arah, jadi kamu nyeritain ke mereka gitu, dan kamu kayak ngajak mereka, menurut kamu gimana, pendapatmu gimana, jadi lebih dapat, poin yang ketiga adalah, emosi, ya, biasanya ini gak ada emosinya teman-teman, karena kan informasi aja, sementara kalau storytelling itu lebih emosional, ya, dan emosi banyak ya, entah itu senang, marah, sedih, takut, penasaran, ya, jadi tergantung, teman-teman mau main apa, jadi perbedaan paling kelihatannya di sini, teman-teman, dan biasanya, kalau content writing itu dipakai untuk menulis artikel, newsletter, ya, sementara kalau storytelling, itu, biasanya fokusnya untuk pakai, buat kayak iklan, untuk sama sekarang ya, sesuatu yang komersial, iklan, terus apa lagi, content medsos, terus apa lagi, landing page juga bisa, macem-macem, ya, jadi, bedanya di sana, teman-teman, perbedaan antara content writing sama storytelling, jadi kalau misalkan, tadi pertanyaannya dari kakak, berbedanya apa, nah, berbedanya di sini, jadi kalau content writing itu, lebih informatif, teman-teman, jelas, yang biasanya terdiri dari Mawir 1H, jadi ada outlinenya, kayak kita baca berita lah, teman-teman, ada outlinenya kan, jadi dari pendahuluannya, terus mulai masuk poinnya, peninginan tempat sampah, peran masyarakat, ini wunya ya, peran masyarakat, terus inisiatifnya gimana, oke, terus ada haunya, ya, jadi gimana solusinya, mengelola tempat sampahnya, itu 5W1H, kalau content writing, sementara kalau storytelling, itu biasanya bercerita, ya, jadi, ada nggak 5W1H-nya mas, bisa jadi ada, tapi, konteksnya, atau fokusnya, kita itu bercerita, teman-teman, kepada audiens, yang kedua, content writing, biasanya satu arah, hanya nginformasikan aja, satu arah, kayak ngobrol, kayak apa, teman-teman, baca berita lah ya, kayak orang itu, pokoknya nganyampein informasi semua, ya, tapi kalau storytelling, itu biasanya dua arah, dan yang paling kerasa, content writing, itu tanpa emosi ya, ya datar kan, karena informasi aja kan, kalau storytelling itu, lebih ke emosional, teman-teman, oke, dan penempatannya, biasanya content writing, di artikel, atau newsletter, sementara kalau storytelling itu, kayak di iklan, content, medsos, atau landing page, ya, biasanya denang ini, oke, nah, kurang lebih itu aja, teman-teman, perbedaannya, antara content writing, dan storytelling, semoga menjawab, kalau misalkan, teman-teman bingung, bisa tulis aja di kolom komen, dan kalau teman-teman, merasakan channel ini, bermanfaat, pastikan teman-teman, subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital networking, dan digital automation, untuk tingkatkan, omset bisnismu, itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.